Selamat datang, di Entertainment Vault. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Baru juga bahagia sudah dibombardir ramalan buruk Pernikahan Ayu Ting Ting dengan Adit Jayusman, cuma mimpi. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Sebelum pria yang menemaninya saat ini, Ayu Ting Ting sempat dikabarkan dekat dengan sejumlah pria. Sebut saja Sahir Sey, Ivan Gunawan, dan Didi Riyadi. Namun tak satu pun dari ketiganya yang berhasil sampai ke jenjang lebih serius. Meski demikian kini Ayu telah melabuhkan hatinya pada seseorang. Setelah berulang kali gagal menjalin asmara, Ayu Ting Ting digadang-gadang bakal melaju ke pernikahan dengan kekasihnya. Ia adalah Adit Jayusman, seorang duda tajir yang kini menjalin kasih dengan pelantun lagu, Alamat Palsu, itu. Hubungan keduanya sempat tak terendus, namun sekarang Ayu dan Adit tak lagi sungkan ujuk momen berdua di sosial media. Sayangnya, di tengah kabar bahagia tentang pernikahan, muncul ramalan-ramalan tidak menyenangkan. Salah satunya dari ahli tarot E yang rati, yang bahkan menyebut pernikahan itu hanyalah khayalan semata. Hal ini terungkap melalui tayangan hot issue yang diunggah ulang di kanal YouTube Indosiar, Jumat, tanggal 20 November tahun 2020, dikutip dari grid.id. Berdasarkan kartu tarot yang dibukanya, rati menyebut bahwa sejatinya Ayu Ting Ting hingga kini masih sendiri. Asmaranya dengan Adit disebutnya tak ada. Menurutnya, Ayu sedang berusaha menaikkan pamor dengan isu pacaran dengan Adit. Dia bahkan dengan yakin mengatakan tidak akan ada pernikahan di antara keduanya. Tetapi dirinya masih mendoakan keberuntungan nasib Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.